Kembali ke informasi lainnya, pemirsa warga kelurahan Kota Kulon, Kejamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat antusias untuk mengikuti program vaksinasi masal sebagai upaya penjagaan dari terpaparnya virus COVID-19. Pemerintah desa pun menargetkan 100% seluruh warganya sudah divaksin. Seperti inilah suasana saat warga antusias datang untuk melakukan vaksinasi di kantor kelurahan Kota Kulon, Kejamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Remaja, dewasa, dan para orang tua lanjut usia ini sabar menunggu giliran jatah penyuntikan vaksin oleh petugas. Petugas promosi kesehatan dari UPTD Puskesmas Kecamatan, Dini Fitriani, mengatakan pada pelaksanaan vaksinasi hari ini, vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac dengan target 100% warga bisa terlayani. Hari ini kita mengadakan vaksinasi dosis pertama dengan jenis vaksin Sinovac. Sasaran hari ini itu 100 orang, mudah-mudahan bisa tercapai dan lebih bagus mungkin lebih dari 100 orang yang di Kota Kulon. Karena memang wilayah Kota Kulon diperkirakan masih banyak yang belum melaksanakan vaksinasi. Selain itu juga saya disini selaku petugas promosi kesehatan, mengajak masyarakat untuk selalu memaduhi protokol kesehatan. Kita bersama-sama mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Dini mengimbau warga yang berusia di atas 12 tahun namun belum divaksin agar segera divaksin. Karena dengan kita melakukan vaksin, maka sistem imun atau kekebalan tubuh bertambah dan bisa berkurang resiko terpapar virus COVID.